Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13. Yesus membasuh kaki muridnya. Saat itu hari raya pascah orang Yahudi hampir tiba. Yesus tahu bahwa telah tiba saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapak. Ia selalu mengasihi orang-orangnya di dunia ini dan mengasihi mereka sampai kesudahannya. Ketika itu mereka sedang makan malam bersama. Iblis telah membujuk Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan semua kuasa ke tangannya. Bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sementara mereka sedang makan, Yesus berdiri dan menanggalkan pakaiannya. Kemudian dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke sebuah baskong dan membasuh kaki murid-muridnya. Lalu mengeringkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ia sampai kepada Simon, Petrus. Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus, Engkau tidak mengerti apa yang aku lakukan sekarang. Tetapi, kelah engkau akan mengerti. Petrus mengatakan, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jika aku tidak membasuh kakimu, Engkau tidak mendapat bagian daripadaku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, Jangan hanya kakiku saja yang kau basuh. Tetapi basuhlah juga tangan dan kepalaku. Yesus berkata kepadanya, Barang siapa telah mandi, Tubuhnya telah bersih. Ia hanya perlu membasuh kakinya. Kamu sudah bersih, Tetapi tidak semuanya. Ia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Karena itu, Ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya, Dan kembali ke tempatnya. Kemudian katanya kepada mereka, Mengertikah kamu, Apa yang telah kulakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan perkataanmu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jika aku guru dan Tuhan, Dan aku seperti pelayan membasuh kakimu, Kamu pun harus saling membasuh. Aku telah memberikan contoh kepadamu, Supaya kamu juga melakukan hal yang sama, Seperti yang telah kulakukan kepadamu. Yakinlah, Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya. Demikian pula seorang utusan, Tidak lebih tinggi daripada orang yang mengutusnya. Jika kamu mengetahui hal-hal itu, Betapa bahagianya kamu, Jika kamu melakukannya. Aku bukan berkata mengenai kamu semua. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi yang dikatakan kitab suci harus terjadi. Orang yang makan rotiku telah mengkhianati aku. Aku mengatakan ini kepadamu sekarang, Sebelum hal itu terjadi. Jika hal itu terjadi, Kamu percaya bahwa akulah dia. Yakinlah, Barang siapa menerima orang yang kuutus, Berarti ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, Berarti ia menerima dia yang mengutus aku. Yang akan mengkhianati Yesus Yesus menjadi sangat sedih setelah dia berkata demikian. Kemudian dia mengatakan, Sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan mengkhianati aku. Murid-murid itu memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Yesus. Seorang di antara murid Yesus bersandar di sebelah Yesus. Dialah murid yang dikasihi oleh Yesus. Simon Petrus memberi isyarat kepada murid itu Untuk bertanya kepada Yesus, Siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus Berpaling dan bertanya kepadanya, Tuhan, siapakah yang akan mengkhianati Engkau? Jawab Yesus. Orang yang menerima roti yang kucelupkan ini, Dialah yang akan mengkhianati aku. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, Lalu mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas Iskariot, Anak Simon. Sesudah Judas menerima roti itu, Ia kerasukan setan. Yesus berkata kepadanya, Lakukanlah segera yang hendak kau perbuat. Tidak ada seorangpun di antara mereka yang sedang makan itu, Mengerti maksud Yesus ketika mengatakan hal itu kepada Judas. Sebagian murid menyangka bahwa Yesus menyuruh Judas membeli sesuatu yang diperlukan untuk perayaan, Karena Judas adalah pemegang kas. Sebagian lagi menyangka Yesus menyuruh Judas memberikan sesuatu kepada orang miskin. Judas menerima roti itu, lalu pergi. Saat itu, hari sudah malam. Yesus berbicara tentang kematiannya. Sesudah Judas pergi, Yesus mengatakan, Sekarang anak manusia itu akan dimuliakan, Dan Allah akan dimuliakan melalui anak manusia itu. Jika Allah menerima kemuliaan melalui anak manusia itu, Maka Allah akan memuliakan anak manusia itu di dalam dirinya. Allah akan memuliakan anak manusia itu dengan segera. Yesus mengatakan, Anak-anakku, Hanya sebentar lagi saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan aku mengatakan kepadamu, Sama seperti yang telah kukatakan kepada pemimpin Yahudi, Kamu tidak mungkin datang ke tempat aku pergi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi, Sama seperti aku mengasihi kamu. Jika kamu saling mengasihi, Maka semua orang akan tahu, Bahwa kamu pengikutku. Petrus akan menyangkal Yesus. Simon Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Jawab Yesus, Sekarang kamu tidak dapat pergi ke tempat aku pergi, Tetapi kelak, Kamu akan mengikuti aku. Petrus bertanya kepadanya, Tuhan, Mengapa saya tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Saya akan memberikan hidupku bagimu. Jawab Yesus, Engkau akan memberikan hidupmu bagiku? Yakinlah, Sebelum ayam berkokok, Engkau akan mengatakan tiga kali, Bahwa engkau tidak mengenal aku.